Artinya mereka bersatu bukan cuma sekedar melakukan kegiatan dan program doa, tapi bersama-sama mereka bersatu bertekun di dalam doa. Supaya di dalam kerja tim tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa kerjakan kalau kita sepakat. Shalom, apa kabar? Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message Single Podcast, di mana saya akan masih menjelaskan tentang yang namanya bagaimana Anda membangun kerja tim sebagai anggota tim di dalam tim kerja, bagaimana saudara sebagai teamwork untuk dibangun menjadi teamwork yang kuat. Saya masih berbicara itu dan masih membicara tentang prinsip-prinsip bagaimana membangun satu kerja tim atau teamwork secara baik, sehat, dan kuat. Dan bersama saya Leonardo Syamsuri di sini, saya akan coba menjelaskan kali ini, saya akan membahas tentang prinsip kesepakatan atau one accord dalam bahasa Inggrisnya. Ada satu ayat Alkitab yang saya membacakan pada saudara dalam kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Ayat ini berkata bahwa dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Jadi saudara orang-orang di dalam gereja mula-mula ketika terjadi lawatan roh kudus tercurah, di masa itu saudara orang-orang ini berkumpul tiap hari di baik Allah, dengan bertekun dan bersahati. Kata bertekun dan sehati ini penting. Artinya mereka bersatu bukan cuma sekedar melakukan kegiatan dan program doa, tapi bersama-sama mereka bersatu bertekun di dalam doa. Lalu dilanjutkan bahwa mereka memecah roti di rumah secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kelihatan bagaimana mereka bersatu di dalam jiwa mereka, di dalam kesatuan mereka. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana gereja mula-mula bersatu. Gereja mula-mula bersepakat ketika mereka dipenuhi oleh kuas roh kudus. Saya percaya juga, saudara sebagai tim kerja di gereja, dimanapun Anda berada, Anda mesti mengerti bahwa ini menjadi basis. Karena standar kita, saya sedang membahas standar tim kerja di dalam Alkitab. Itu ngomong seperti apa? Yang bisa diaplikasikan bukan cuma saja di gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saudara kenapa kesepakatan itu sangat penting dalam membangun kerja tim, dalam membangun teamwork, kenapa kesepakatan atau one accord ini sangat penting. Ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan, saudara. Di dalam kejadian pasal 11 ayat ke-6, kalau Anda membaca Alkitab di sana dikatakan bagaimana saudara Tuhan berkata waktu Nimrod mencoba membangun menara Babel ya, yang kita tahu menaranya yang tingginya sampai ke puncak, sampai ke langit. Dan Tuhan berkata bahwa mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Perhatikan, satu bangsa, satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka, kata Alkitab. Mulai dari sekarang, Tuhan berkata, mulai dari sekarang. Apapun juga, apapun juga yang mereka rencanakan. Jadi apa yang mereka rencanakan, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa yang direncanakan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Pasti terlaksana. Berarti Tuhan lagi berkata bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Jadi ketika ada mereka bersatu, satu bangsa itu bicara soal identitas yang sama, nilai-nilai yang sama, dan satu bahasa bicara komunikasi mereka kuat, satu pengertian yang baik, dan mereka punya satu tujuan, saudara. Nah ketika mereka sepakat, dari situ saya bisa melihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa kita perlu sepakat di dalam kerja tim? Supaya di dalam kerja tim tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa kerjakan kalau kita sepakat. Karena ada juga ayat-ayat Alkitab yang mengatakan, berjalankah dua orang kalau mereka belum berjanji. Mereka belum sepakat. Mereka belum tahu sama-sama lain. Masing-masing nggak tahu apa yang mau dikerjakan. Nggak tahu visinya. Nggak ngerti mau kemana. Iya nggak bisa, saudara. Nah itu sebabnya kenapa kesepakatan ini penting. Yang kedua, kenapa kesepakatan itu penting di dalam kerja tim. Yang kedua adalah supaya saudara dan saya, kita sebagai anggota tim bisa merasa dimiliki, dan memerasa memiliki tim tersebut. Di dalam kisah Rasul Pasal 2, yang 44 sampai 45, di sana dikatakan begini, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka, perhatikan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi artinya konteksnya mereka tidak merasa bahwa, ah saya punya sendiri, saya nggak mau bagi. Nggak, artinya mereka berbagi. Bukan berarti masing-masing bisa ambil milik orang lain. Bukan itu maksudnya. Tetapi mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki, mereka siap untuk share kebutuhan yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja mula-mula pada waktu itu ketika kegerakan terjadi. Artinya mereka merasa memiliki dan merasa dimiliki. Lalu dikatakan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi artinya saudara, tidak ada satupun yang merasa tidak mampu atau tidak bisa. Keperluan mereka bisa dipenuhi satu sama lain. Artinya dari ayat ini kita bisa melihat kesepakatan. Membuat anggota tim merasa dimiliki oleh teamwork ini. Jadi di mana mereka bekerja atau melayani di dalam satu tim, mereka merasa mereka anggota tim bukan cuma sekedar tugas, bukan sekedar kewajiban. No, tapi mereka merasa memiliki dan dimiliki bahwa tim ini adalah milik mereka dan mereka adalah milik dari tim ini. Ownership ini penting sekali. Jadi kesepakatan itu menimbulkan saling percaya. Karena saling percaya, saling mengerti, saling mengasihi, saling peduli, saling membantu, saling menolong. Itu sebabnya kenapa di sini ketika rasa memiliki ada dan tidak ada yang tidak mungkin tadi saya katakan poin pertama. Maka itu kenapa kesepakatan menjadi sangat penting. Yang ketiga, saya melihat kenapa kesepakatan itu menjadi penting. Karena kesepakatan bisa menghasilkan sinergi dan momentum. Saudara-saudara, bekerja sendiri-sendiri. Seringkali kita kehilangan momentum bersama. Karena kalau sendiri hasilnya bukannya jelek, bisa, tetapi tidak akan maksimal, tidak akan optimal. Tapi ketika bekerja di dalam sebuah tim, maka ketika mereka bekerja sama-sama, sepakat, akan muncul yang namanya momentum. Nah ketika bersinergi, Anda mesti mengerti kita semua tahu arti sinergi. Bukan satu tambah satu bisa lebih dari dua. Bisa jadi sebelas, bisa jadi sepuluh, bisa jadi dua belas. Bukan satu tambah satu jadi dua. Nah, tapi sinergi itu menimbulkan kelebihan seseorang dengan kelebihan yang lain. Gabung, itu bisa timbul maksimal. Lebih daripada hanya kerja sendiri-sendiri. Itulah sinergi. Jadi ketika sepakat, maka yang terjadi adalah bukan cuma sinergi, tapi momentum kebersamaan. Makanya, saudara, ulangan 32 ayat 30, Alkitab berkata, bagaimana mungkin katanya? Satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari 10 ribu orang. Kalau satu seribu, maksudnya dua kan dua ribu. Tapi dua jadi 10 ribu. Nah itu sinergi, saudara. Kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka, dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Jadi dari sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana yang namanya kesepakatan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, jadi itu adalah poin yang ketiga, kenapa menjadi penting. Jadi ada tiga hal, kenapa kesepakatan itu menjadi sangat-sangat penting. Oleh karena itu, saudara, faktor-faktor apa sih yang perlu kita perhatikan agar kesepakatan terjadi? Memang kedengerannya enak ya, gampang ya. Oh iya, kita harus sepakat, kita harus sepakat. Sepakat itu bukan cuma sekedar sebuah statement, sebuah pernyataan, atau sebuah ajakan. Tidak, tapi sesuatu usaha yang harus menjadi sebuah realitas. Nah bagaimana kesepakatan itu bisa terjadi? Faktor penting apa yang perlu diperhatikan agar tim kerja, atau teamwork, atau kerja tim, itu bisa betul-betul membangun kesepakatan. Karena saya kira ini penting untuk diupayakan, penting untuk dibangun. Karena itu nggak bisa cuma didoakan, itu tidak bisa terjadi karena kue serah-serah, sebagaimana seharusnya, ya seharusnya, dia akan mengalir begitu. Nggak, nggak, nggak. Kita harus ada upaya dan harus mengerti apa yang perlu dimiliki faktor pentingnya. Faktor penting yang pertama adalah landasan dan dasar yang sama. Begini maksudnya, saudara. Kita harus mempunyai dasar nilai-nilai yang sama. Dasar landasan pemikiran yang sama. Kita harus punya visi yang sama. Kita mesti punya arahan yang sama. Kita harus punya instruksi yang sama kita pegang. Kesepakatan itu terjadi kalau kita melihat visi yang sama, instruksi yang sama, arahan yang sama, filosofi yang sama, nilai-nilai yang sama. Nah kalau di dalam gereja tentu dasarnya adalah firman Tuhan, saudara. Tujuannya harus sama, positif, benar, saudara. Jadi disini kita bisa melihat bahwa, oke, karena dasarnya sama, excellence misalnya. Ya semua orang bekerja secara excellence. Nggak ada yang satu unggul, yang satu asal-asalan, masa bodo. Nggak bisa itu. Yang namanya kesepakatan terjadi, gitu. Kedisiplinan, nilai-nilai kedisiplinan harus sama. Nggak mungkin bisa terjadi kesepakatan yang satu sering telat, yang satu on time, gitu ya. Nggak mungkin bisa. Semua itu harus satu punya value system yang sama. Landasannya sama, dasarnya sama. Nilai-nilai kalau di dalam suatu usaha, perusahaan disebut core values. Punya visi, punya misi yang sama, punya nilai inti yang sama. Landasan berpijaknya sama. Arahan yang mau dicapai sama. Ada yang namanya, kita punya faktor-faktor sukses seperti apa, itu punya ukurannya. Jadi harus ada yang namanya, benchmark dasar yang sama. Yang kedua, faktor penting apa, yang perlu dimiliki agar, supaya kesepakatan bisa terjadi. Kita harus punya kekompakan. Tentu saja harus punya kekompakan. Coba katakan kekompakan. Yes. Kekompakan itu terjadi kalau ada saling percaya. Apakah ada dari tim saling percaya? Kalau semuanya saling gosip, nggak mungkin kompak. Pertanyaan yang berikutnya, apakah kita saling peduli? Nggak cuek, masa bodoh. Kalau masa bodoh, mana mungkin terjadi yang namanya kompak. Kekompakan juga akan ditanya apakah komunikasinya baik. Bagaimana dengan komunikasi? Tadi ingat, ada ayat bilang satu bahasa. Bagaimana komunikasinya? Apakah komunikasi diantara anggota tim baik? Atau muter-muter? Atau menyembunyikan sesuatu? Atau transparan? Nah, kalau itu transparan, kalau saling percaya, saling perhatikan, saling peduli, saya percaya kesepakatan bisa terjadi karena kekompakan ini. Nah, kekompakan itu bisa terjadi juga karena adalah, apakah punya komitmen nggak? Dalam mencapai sasaran. Punya nggak komitmen? Ini penting, ditanya di dalam anggota tim. Punya nggak komitmen? Kalau hanya beberapa orang yang punya komitmen, nggak akan terjadi kekompakan. Justru akan menimbulkan yang namanya demotivasi. Motivasinya jadi rendah. Begitu, saudara. Gairah kerja menjadi rendah. Gairah melayani menjadi rendah. Karena nggak kompak. Masing-masing punya pemikirannya sendiri. Apakah kekompakan itu bisa terjadi seperti, pertanyaannya adalah begini. Apakah mereka percaya? Apakah tim ini percaya kepada pemimpin yang ada? Nggak mungkin bisa terjadi kekompakan kalau ada yang nggak percaya dan nggak mau menghormati pemimpin? Nggak bisa, saudara. Harus menghargai, mesti menghormati. Bagaimana dengan memanfaatkan keterampilan yang ada? Kita menghargai nggak kelebihan orang? Dan kita juga menyadari dan punya toleransi nggak terhadap kelemahan orang? Kita tahu setiap orang punya kelemahan. Kekompakan terjadi kalau kita bukan cuma sekedar melihat kekurangan orang. Tapi kita lihat kelebihan, keterampilan masing-masing. Lalu kemudian digarap, digabung jadi satu. Itu terjadi kekompakan. Nah yang berikutnya adalah apakah kekompakan itu perbedaan-perbedaan yang ada dianggap sebagai sebuah tantangan kesulitan atau justru sebuah berkat bersama-sama perbedaan-perbedaan yang ada justru memperkaya tim ini? Ini penting. Karena saya percaya nggak ada semua orang yang 100% sama. Anak sama orang tua aja bisa beda loh. Suami istri apalagi bisa beda banget saudara. Tapi persoalannya kita bukan mengfokuskan pada perbedaan kekurangan dan sebagainya tapi justru bersama kekelebihan masing-masing. Perbedaan itu kita hargai. Apakah kita suka bekerja sendiri atau bekerja dalam tim? Nah kalau anggotanya banyak kan sukanya kerja sendiri-sendiri nggak aktif gitu ya. Pasif. Apalagi kerja sendiri terus ada yang pasif. Ya nggak terjadi kekompakan. Kekompakan adalah ketika semua punya gairan yang sama menuju sasaran yang sama. Jadi saya percaya kekompakan itu sangat penting kalau mau membangun sebagai kesepakatan. Hal yang ketiga adalah apakah kita bisa bersinergi atau justru bersaing satu sama lain? Nah saudara ketika kita bersinergi maka yang terjadi adalah kita saling membangun satu sama lain. Seringkali yang saya lihat di dalam anggota tim kerja bukannya bersinergi tapi bersaing. Mau menunjukkan kelebihannya secara personal. Nggak bisa saudara. Kalau Anda melihat pemain sepak bola di dalam tim permainan sepak bola nggak bisa yang namanya satu orang bersaing dengan yang lain di dalam timnya. Mereka harus kerja bareng dan mereka bersinergi sehingga yang satu dengan yang lain itu kerjasamanya kuat dengan satu target. Goal lawan musuh bisa digetarkan gawangnya. Nah jadi itulah sebabnya kita mesti melihat apakah kita ini menganggap orang-orang ini yang ada di dalam tim kita ini adalah musuh bersaing merasa siapa yang lebih hebat atau justru kita menjadi komplement satu sama lain. Kita bukan compete tapi kita complete one another. Ada seorang bernama Bill McCartney dari Promise Keeper. Bill McCartney berkata dalam bahasa Inggris We have not come to compete with one another. We have come to complete one another. Atau dalam bahasa Indonesia kita tidak datang bersama-sama untuk bersaing satu sama lain. Tidak. Tapi kita melengkapi satu sama lain. Nah ini penting sekali saudara kita tidak boleh melihat anggota tim menjadi kompetitor menjadi pesaing kita. No. Kalau dia lebih maju kalau dia lebih bagus dari kita kita belajar dari dia. Sebaliknya apa yang kita lebih bagus dari dia dia belajar dari kita. Nah disini proses pembelajaran terjadi karena kita mau bersinergi. Jadi itulah sebabnya kenapa tim yang bersinergi tim yang tidak bersaing tim yang gak takut punya rasa secure, aman saudara kalau dalam sebuah tim departemen ya katakan di sebuah perusahaan atau di sebuah pelayanan di gereja struktur gereja ketika ketua departemennya tidak punya rasa aman dengan anak buahnya atau dengan anggota timnya anak anggota timnya lebih bagus dilihat sama atas yang lebih bagus dia mulai goyah dia akan tekan tuh dia mau dia yang muncul nah itu artinya dia gak punya rasa aman nah yang begini gak akan membuat departemennya menjadi maksimal tapi dia menjadi penghambat di dalam memimpin atau mengelola anggota tim yang ada. Seharusnya kita bisa melihat bahwa mereka yang lebih baik mereka lebih bagus puji Tuhan atau itu bagus berarti tim ini mencetak orang-orang hebat gitu dulu waktu saya masih bekerja di bank saudara ada sebuah bank asing yang selalu melatih orang-orang yang kerja orang baru direkrut dilatih mereka punya yang namanya officer development program mereka bagus banget saudara nah setelah mereka dilatih apa yang terjadi orang-orang ini malah direkrut sama bank lain nah ditanya sekali waktu sama human resources yang di bank tersebut kamu gak takut dia bilang kita gak takut justru kita merasa bangga orang-orang kita kerja di perusahaan lain di bank lain kita mencetak mereka wow nah itu menjadi sebuah pemikiran yang bagus menurut saya buat kita sebagai anggota departemen atau ketua departemen di sebuah struktur organisasi manapun ketika kita punya staff kita punya orang di bawahan kita menjadi bagus dan mulai dipakai di tempat yang lain kita harus bangga loh bahwa kita berhasil mencetak mereka membangun mereka dan berguna buat yang lain itu luar biasa dan tentu saja saudara kita bisa melihat ini karena kita bersinergi satu sama lain bukan berkompetisi satu sama lain itu sebabnya saudara untuk bisa bersinergi setiap anggota perlu ngerti potensinya perlu ngerti apa yang menjadi skillnya apa yang menjadi talentanya apa yang menjadi karunianya dan itu perlu dikembangkan kalau dia dikembangkan masing-masing mengembangkan saya punya talenta tapi saya punya talenta yang tidak dipunyai oleh anggota tim saya sebaliknya anggota tim saya punya talenta atau karunia yang saya tidak punya nah ketika masing-masing mengembangkan kita bersinergi nih ketika bersinergi terjadi maka kesepakatan terjadi wow itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa begitu yang keempat yang terakhir bagaimana faktor penting untuk bisa kita punya kesepakatan adalah tidak masa bodoh tidak cuek saudara masa bodoh itu penyakit menurut saya dalam tanda kutip saudara terlalu banyak di dalam teamwork atau di dalam kerja tim masa bodoh cuek biarin aja lah kerja dia sendiri gue gak peduli gue cuek gak bisa yang namanya cuek yang namanya masa bodoh merusak kerja tim gak akan pernah bisa membangun gak akan membuat kerja tim jadi sehat gak boleh cuek walaupun kita tahu ini berbahaya jangan dibiarkan justru kita mesti tahu walaupun mungkin kita bisa tahu dengan kita melakukan ini maka tim kita bisa menjadi maksimal nah itu gak boleh masa bodoh biarin aja lah bos gue gak liat masa gue mesti ngomong pemimpinku gak liat masa aku mesti ngomong kita harus bicara kita harus sampaikan bahwa ini loh yang kita harus lakukan nah itu berarti kita bukan cuma sekedar tidak masa bodoh tapi kita proaktif kita membangun tim kita so tim kerja akan menjadi strong menjadi kuat menjadi dasyat nah saudara itulah sebabnya jangan biarkan masa bodoh ini muncul ya kita gak boleh cuek kita gak boleh anggap enteng tapi kita harus memperhatikan bagaimana kemajuan-kemajuan yang diperlukan apa kekurangannya kita gak boleh biarkan apa yang harus dilakukan supaya maju kita harus proaktif nah kalau kita punya empat hal ini faktor penting ini maka saya percaya kesepakatan terjadi kalau kesepakatan terjadi tim kerja atau kerja tim teamwork ini menjadi luar biasa dan saya percaya anda akan menjadi optimal menjadi maksimal tim kerja kerja tim kita dimanapun di gereja di dalam pekerjaan di dalam pelayanan manapun kita menjadi luar biasa so bangun kesepakatan ini Tuhan Yesus memberkati sampai jumpa di episode berikut God bless you selamat menikmati